Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang balik tentunya bersama saya Oke jadi kesempatan kali ini kita akan membahas ya Cara mengatasi autentikasi 2 faktor ketika kita masuk ke dalam facebook Nah jadi autentikasi 2 faktor tersebut merupakan pengaturan yang sudah kita buat di awal ya Nah jadi itu adalah pengaman untuk di dalam akun facebook teman-teman ya Jadi untuk cara mengatasi login di facebook kemudian akan muncul menu kode autentikasi Nah dimana teman-teman mendapatkan kodenya Nah teman-teman mendapatkan kodenya yakni adalah di google autentikator Nah jadi tampilannya adalah seperti ini Dimana google autentikator ini merupakan google pengaman ya Untuk akun kita di facebook ya di google ya Jadi teman-teman silahkan di cek saja untuk autentikatornya Nah pastinya ketika teman-teman masuk ke dalam facebook kemudian akan muncul autentikator ya Berarti teman-teman sudah diaktifkan untuk autentikasinya ya Jadi caranya untuk melihat kodenya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari autentikator ya Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan gamenya teman-teman bisa dapatkan di playstore Nah disini tinggal kita masuk saja seperti ini Kemudian disini akan muncul akun-akun yang sudah kita tambahkan untuk autentikasi ya Ataupun pengaman untuk akun kita di facebook maupun di google teman-teman ya Nah teman-teman tinggal ambil saja untuk kodenya ya Jadi caranya teman-teman tinggal tekan saja Kemudian setelah teman-teman tekan dan teman-teman tinggal masukkan saja untuk kode autentikatornya ke dalam akun dari facebook kita Nah misalkan akun facebook Jadi teman-teman bisa pilih ya untuk akunnya yakni akun facebook Teman-teman tinggal tekan Oke tekan dan tahan otomatis akan tersalin dan teman-teman tinggal masuk saja ke dalam facebooknya Dan teman-teman tinggal masukkan saja untuk kode autentikatornya Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi akun Facebook yang mengalami kode autenticator. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!